Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain amabad Jemaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada kesempatan yang baik ini Kita dapat bertemu dengan selama tanpa halangan suatu apapun Maka mari kita syukuri dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Yang kedua salawat dan salam Semoga tersuruh keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Ada pun yang ketiga Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan ini Bisa menambah pengetahuan kita Tentang bagaimana tata cara sholat hajat Ada pun judulnya adalah Tata cara sholat hajat sesuai sunnah Agar doa cepat terkabul Tata cara Dalam mengerjakan sholat Ialah sama dengan sholat-sholat biasa Jadi sholat hajat ini Tata caranya hampir sama dengan sholat biasa Yakni setelah wudhu dengan sempurna Lalu berdiri dengan tegak di tempat yang suci Menghadap ke kiblat Kemudian niat di dalam hati Yang pertama Ketika kita akan sholat hajat Yaitu Mengucapkan niat Ada pun niatnya adalah Sebagai berikut Yang artinya Aku niat sholat-sholat Hajat dua rakaat Karena Allah Ta'ala Kemudian takbir Allahu Akbar Seraya Mengangkat dua tangan Ketika kita Mengucapkan takbir Dan meletakkan ibu jari pada telinga Di samping telinga Kemudian telapak tangan itu Menghadap ke arah kiblat Sambil membaca Allahu Akbar Setelah membaca takbir Kemudian tangan Diletakkan di dada Atau bersedekap di dada Di atas Pusat perut dengan sedekap Kemudian membaca Doa iftitah Atau doa pembuka Yang bunyinya A'udhu billahi minashayyid Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillahi Kasiro Wasubhanallah Bukrutawwa Asila Inni wajah tu wajah Hiya dilladi Fatorus Samawati wal ardu Wal ardu Khanifan musliman Wa ma'ana minal musrikin Inna sholati Wa nusuki Wa ma'ayya Wa ma'amati Nillahi rabbil adamin La syarikalah Wa bidhal Lika umir Tu'ana minal muslimin Boleh membaca Begitu Atau dengan Allahumma Ba'idba ini juga Boleh Tidak apa Kemudian Setelah itu Yang ketiga Setelah Niat Kemudian Membaca doa iftitah Kemudian Membaca surat Al-Fatihah Membaca Surat Al-Fatihah Yang pujanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihidina Siratul Mustaqim Siratul Ladina An'amta Alayhim Khairil Maghdubi Alayhim Walab Dullin Yang artinya Dengan nama Allah Yang maha pengasih dan penyayang Sekala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Yang pengasih dan penyayang Yang menguasai hari kemudian Padamulah kami menyembah Dan kepadamulah kami memohon pertolongan Tunjukilah kami Ke jalan yang lulus Jalannya orang-orang yang telah engkau berinikmat Bukan jalan mereka yang engkau Morkai Atau jalannya Orang-orang yang sesat Setelah begitu Dilanjutkan dengan Membaca Membaca Surat Membaca Ayat kursi Setelah membaca Al-Fatihah Kemudian Membaca Ayat Kursi Membaca Ayat kursi Yaitu Sebanyak tujuh kali Setelah itu Kemudian Setelah itu Rukuk Namun Ada baiknya Kita sampaikan Ayat kursinya Terbunyi begini Bismillahirrahmanirrahim Allah La ilaha Illa Hual Khayr Al-Quyum La ta'khodu Sinatun Wala Nawm Lahu Ma Fi Samawati Wa Ma Fi Ard Man Dalladhi Yashfaw Indah Illa Bi Idhni Ya'lamu Ma Baina Aitihim Wa Ma Khalfahum Wa La Yukhiduna Bisayim Min Ilmihi Illa Bima Masya Wasi'an Kursi Samawati Wa Al-Arud Wala Ya'uduhu Khib Duma Wah Wal Ali Al-Azim Setelah itu Kemudian Rukuk Rukuk Itu Mengangkat Kedua Tangan Kemudian Rukuk Caranya Dengan Membungkukkan Badan Kedua Tangan Memegang Lutut Dan Ditekankan Antara Punggung Dan Kepala Supaya Sama Atau Rata Bacaannya Adalah Subhanarub Bi Al-Azim Wa Bi Hamdi Sebanyak Tiga Kali Setelah Rukuk Kemudian Iktidal Itu Kembali Berdiri Dari Rukuk Tadi Seraya Mengangkat Kedua Belah Tangan Selentang Telinga Sambil Membaca Sami'allahu Liman Hamidah Yang Artinya Allah Mendengar Orang Yang Memujinya Kemudian Berhenti Jena Kemudian Membaca Rabbana Lakal Hamdu Mil Us Samawati Wa Mil Ul Ardi Wa Mil Masyikta Min Syai'im Pa'ad Baca Itu Setelah Itu Kemudian Sujud Ya Sujud Ketika Sujud Itu Membaca Subhanarub Biya'l-a'la Wabihamdi Tiga Kali Setelah Sujud Kemudian Bangun Dari Sujud Dua Kali Sujudnya Dua Kali Sujud Kemudian Bangun Sudut Lagi Membaca Sama Doanya Kemudian Duduk Diantara Dua Sujud Setelah Membaca Subhanarub Biya'l-a'la Wabihamdi Kemudian Membaca Rob Biya'l-filni Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'fu'anni Itu Disitu Ada Berapa Delapan Permohonan Ada Delapan Permohonan Yang Artinya Ya Allah Ampinlah Aku Yang pertama Yang belas Kasianilah Aku Yang ketiga Cukupkanlah Segala Kekuranganku Yang keempat Angkatlah Derajatku Yang kelima Berilah aku Rizki Yang keenam Berilah Kesehatan Yang ke Delapan Berilah aku Ampunan Ya Setelah itu Kemudian Sujud Kedua Kalau Dijalankan Dua Rokaat Ya Dua Rokaat Sujud Kedua Setelah Iktidal Pertama Kemudian Sujud Pertama Duduk Diantara Dua Sujud Kemudian Sujud Kedua Yang mana Bacaannya Sama Dengan Rokaat Yang sama Tetapi Pada Rokaat Yang kedua Ini Setelah Menyelesaikan Sujud Kedua Anda Kembali Duduk Lagi Yaitu Disebut Dengan Duduk Tasahud Akhir Maka Sambil Mengutkan Allah Akbar Kemudian Kalau Dijalankan Dua Belas Rokaat Maka Dalam Sujudnya Yang terakhir Mengutkan Doa Yang sudah Dijelaskan Tadi Jadi Kalau Tidak Ya Seperti Itu Aja Kemudian Duduk Tasahud Akhir Atau Tahiyyat Akhir Itu Membaca Bismillahirrahmanirrahim At-Tahiyyatul Mubarakatuh Solawat At-Tayyibatul illah Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi 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 Assalamualaina Wa'ala Ibadillahi Assalifin Ashadu An-la Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ani Sayyidina Muhammad Kama Sallait Ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ani Sayyidina Ibrahim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ani Sayyidina Muhammad Kama Baruk Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ani Sayyidina Ibrahim Fil Alamina Innaka Hamid Majid Yang Artinya Segala Kehormatan Keberkahan Kebahagiaan Dan Kebaikan Bagi Allah Salam Rahmat Dan Berkahnya Kupanjatkan Kepadamu Wahai Nabi Muhammad Salam Keselamatan Semoga Tetap Untuk Seluruh Hamba Yang Soleh Aku Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Melaikan Allah Dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Ya Allah Limpahkanlah Rahmat Kepada Nabi Muhammad Dan Keluarganya Sebagaimana Pernah Engkau Beri Rahmat Kepada Nabi Ibrahim Dan keluarganya Dan Limpahkanlah Berkah Atas Nabi Muhammad Beserta Para Keluarganya Sebagaimana Engkau Memberikan Berkah Kepada Nabi Ibrahim Dan Keluarganya Di Seluruh Alam Semesta Engkau Yang Terpuji Dan Maha Mulia Kemudian Setelah itu Kemudian Membaca Salam Mengenengok Kekanan Dengan Membaca Assalamualaikum Warahmatullah Kemudian Meningok Kiri Juga Assalamualaikum Warahmatullah Yang artinya Selamatan Keselamatan Dan Rahmat Allah Semoga Tetap Pada Kamu Sekalian Luar biasa Karena Yang namanya Ini Mendoakan Kepada Semua orang Baik yang Kita Ketahui Maupun yang Tidak Ketahui Yang Sura-sura Akan Kita Doakan Di dalam Sura-sura Itu Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Ada Kekurangan Kekilapan Kami Yang Melakukan Karena Kami Orang Yang Fakir Akan Ilmu Namun Barangkali Ada Benarnya Itu Semua Hanya Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirul kalam Bismillah Hittau Baik Walhidayah Wal'inayah Wal'barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh